Intro Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar pada tema 1 Organ gerak hewan dan manusia Sub tema 2 Manusia dan lingkungan Dan kita sampai pada Pembelajaran ke 6 Sahabat cerdas Sebelum kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa untuk berdoa Terlebih dahulu Sahabat cerdas Pernahkah kalian bermain sepak bola Saat bermain sepak bola Pernahkah kalian mengalami Keselio atau cedera Keselio merupakan gangguan atau cedera Yang terjadi pada otot Hal tersebut dapat terjadi karena Adanya gerakan dadakan Kekurang siapan otot Untuk melakukan suatu gerakan Juga karena adanya Paksaan gerakan pada otot Keselio bisa terjadi kapan saja dan dimana saja Serta dalam kegiatan apa saja Misalnya saat berolahraga Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keselio atau cedera otot adalah sepak bola Karena dalam sepak bola kerja otot sangat diforsir Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama Oleh karena itu Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera Sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya Harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu Selain itu Kita harus melakukan pemanasan Agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap Sekarang Mari kita mempelajari Gerakan-gerakan apa saja Yang dapat kita lakukan untuk pemanasan Sahabat cerdas Berikut ini macam-macam gerakan otot Yang dapat kita lakukan saat pemanasan Yang pertama Gerak membengkokkan Contohnya gerakan membengkokkan lutut, siku, dan ruas jari Kemudian gerak meluruskan Contohnya gerakan meluruskan lutut, siku, dan ruas jari Kemudian gerakan mendekatkan Contohnya gerakan mendekatkan tungkai dengan tubuh Kemudian gerak menjauhkan Contohnya gerakan merentangkan tangan Dan gerak tungkai menjauhkan dari tubuh Kemudian gerak memutar Contohnya gerakan memutar lengan Dan yang terakhir Gerak menekan ke bawah atau menurunkan Contohnya gerak mengentakkan kaki Dan gerak menekan benda menggunakan tangan Sahabat cerdas Selain melakukan gerakan-gerakan pemanasan tadi Untuk menghindari cedera Kita juga dapat melakukan beberapa hal Yang dapat menjaga dan merawat kesehatan otot Sekarang mari kita mempelajari lebih jauh Tentang cara menjaga kesehatan otot Cara menjaga kesehatan otot Yang pertama Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan Agar terhindar dari gangguan atau cedera otot Maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan Gerakan tiba-tiba Dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot Yang kedua Melakukan peregangan Lakukan beberapa gerakan peregangan Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu Yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama Seperti berolahraga Berjalan jauh Atau berlari Dan yang ketiga Melakukan latihan rutin Latihan rutin yang dapat kita lakukan Misalnya jogging Bersepeda Atau latihan kebugaran di pusat kebugaran Kemudian yang keempat Memenuhi kebutuhan cairan tubuh Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda Sedikitnya mengonsumsi 6 gelas air sehari Agar dapat menjaga kesehatan tubuh Dan yang kelima Mengonsumsi makanan yang berkisi Dan bermanfaat bagi otot Banyak jenis makanan yang mengandung kisi yang baik bagi otot Khususnya untuk pembentukan otot Misalnya putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, daging sapi, minyak ikan, keju, dan lain sebagainya Dan yang keenam Meringankan nyeri otot Gunakan krim khusus otot Untuk menimbulkan rasa hangat Sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks Sahabat cerdas Berbicara tentang otot Membuat pak guru teringat dengan aderai Taukah kalian siapa itu aderai? Sekarang mari kita mengenal sosok aderai Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia Bahkan di dunia Sebagai binaragawan Indonesia Banyak sudah prestasi yang diraihnya Baik di tingkat nasional maupun internasional Saat ini Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga Meskipun demikian Ia tetap aktif menjadi pembina Dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia Kalimat utama pada paragraf pertama Terletak pada kalimat pertama Jadi ide pokok paragraf pertama dapat kita tuliskan Aderai adalah binaragawan yang sangat terkenal di Indonesia Bahkan di dunia Pada waktu kecil Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus Bahkan bisa dibilang sangat kurus Pada umur 10 tahun Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm Berat badan aderai hanya 55 kg Kalimat utama pada paragraf kedua Terletak pada kalimat pertama Jadi ide pokok paragraf kedua dapat kita tuliskan Waktu kecil aderai memiliki tubuh kurus Aderai dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis Namun aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis Hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga Kalimat utama pada paragraf ketiga Terletak pada kalimat pertama Jadi ide pokok paragraf ketiga dapat kita tuliskan Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga Prestasi pertama aderai dalam bidang binaraga Dirai pada tahun 1995 Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan Mulai dari lingkup kecil hingga besar Mulai dari lokal, nasional hingga internasional Hingga akhirnya aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi Dari berbagai kejuaraan Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada kalimat pertama Jadi ide pokok paragraf keempat dapat kita tuliskan Prestasi pertama aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995 Masalah prestasi yang diraih aderai tidak perlu diragukan lagi Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya Selalu membuahkan hasil yang mengagumkan Salah satunya kemenangannya di Musclemania Award Atau kejuaraan dunia binaraga Kelas berat ringan Dari situlah kemudian membawa aderai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara Atau SEA Games Pada tahun 1997 Pada kejuaraan tersebut Anderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali Yang diaraih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional Kalimat utama pada paragraf kelima terletak pada kalimat pertama Jadi ide pokok paragraf kelima dapat kita tuliskan Prestasi yang diraih aderai tidak perlu diragukan lagi Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia Dari sebelumnya yang sepi peminat Hingga akhirnya olahraga binaraga Menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia Baik oleh pria maupun wanita Kalimat utama pada paragraf ke enam Terletak pada kalimat pertama Jadi ide pokok paragraf ke enam dapat kita tuliskan Berkat prestasi-prestasinya Anderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia Setelah pensiun sebagai atlet pun Anderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran Di beberapa daerah Selain itu Anderai juga menjual suplemen Dan melakukan pelatihan sertifikasi Untuk para profesional di bidang fitness Anderai juga aktif mengampanyakan Hidup sehat melalui fitness Dengan menerbitkan buku dan majalah Serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara Kalimat utama pada paragraf ke tujuh Terletak pada kalimat pertama Jadi ide pokok paragraf ke tujuh dapat kita tuliskan Setelah pensiun sebagai atlet Anderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga Demikian tadi sahabat cerdas Pembelajaran kita pada tema satu Sub tema dua dan pembelajaran ke enam Untuk menguji pemahamanmu Kamu dapat mengerjakan latihan soal Yang terdapat pada deskripsi video ini Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat dan selamat belajar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!